Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dimana saya ingin membahas mengenai Ratu Adil Siapakah yang dimaksud dengan Ratu Adil Dan kalian harus paham hal ini Banyak sekali tokoh-tokoh Nusantara ini Yang membahas dan menggubah-gubah lagi Mengenai Ratu Adil Entah dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Ronggo Warsito Raja Jayabaya, seorang Raja Kediri Sampai dengan Ensinyur Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia Dimana tokoh-tokoh ini semua Menggubah-gubah mengenai sosok Ratu Adil Dan yang jadi pertanyaan Siapakah Ratu Adil itu? Siapakah yang dimaksud dengan Ratu Adil itu? Ratu Adil adalah sosok penguasa atau sosok pemimpin Yang adil dan benar Bukan adil dan benar melalui pandangan manusia Tapi adil dan benar melalui pandangan ilahi Karena apa? Adil dan benarnya menurut pandangan manusia Itu terkadang berbeda jauh Dengan adil dan benarnya pandangan ilahi Contohnya Contohnya Contoh Ada Seseorang Yang mengajukan informasi Atau memberikan informasi kepada Ratu Adil Orang yang memberikan informasi kepada Ratu Adil itu Dia menjelek-jelekkan si A Dan bila mana Ratu Adil Ikut menjelek-jelekkan si A Maka Ratu Adil juga salah Karena apa? Yang memberikan informasi kepada Ratu Adil itu Dia itu orangnya itu sebenarnya benci dengan si A atau tidak Orangnya itu benar-benar baik atau tidak Kan kita belum tahu Dan Ratu Adil setiap mendapatkan informasi Dia selalu Dia selalu Memahami terlebih dahulu informasi yang dia dapatkan Agar apa dia tidak salah langkah Dan bila mana Ratu Adil termakan informasi-informasi dari satu pihak Itu akan menjadi kesalahan dan akan menjadi ketidakadilan Walaupun bagi sang pemberi informasi Ratu Adil akan adil Bila mana Ratu Adil berpihak kepada dia Tetapi secara ilahi Ratu Adil tidak akan adil Dengan perasaan si A yang Terkena musibah dari keputusan Ratu Adil itu Itu salah satu contohnya Sosok Ratu Adil ini pula Merupakan sosok yang dinantikan-nantikan Dan menjadi sosok pengharapan Bagi masyarakat Indonesia Tanah Nusantara ini Karena apa Kita tilik-tilik lagi ya Kita lihat-lihat lagi Karena banyaknya Kesengsaraan dan penderitaan rakyat Nusantara saat-saat ini Entah melalui perekonomian yang terbatas Pendidikan yang harus memakan biaya banyak Kesehatan atau pengobatan yang juga memakan biaya banyak Transportasi Bahkan sampai keyakinan Karena apa Ada beberapa tempat Yang memang dia tidak suka Bila mana ada keyakinan lain Masuk ke tempat itu Karena tempat itu Lebih kuat keyakinan dia Di tempat itu Ada orang-orang yang akan tidak suka Dan hal itu pernah dialami teman saya Dan itu Menjadi salah satu Krisis keyakinan Yang terjadi Secara diam-diam Di Nusantara Semoga video ini Bermanfaat bagi kamu Jangan lupa untuk Like dan subscribe video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya apa Supaya kamu tidak ketinggalan Video terbaru dari channel ini Terima kasih Sudah tonton video ini Sampai habis Sampai jumpa